Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam amma ba'd. Allahumma ftah alayna. Hikmataka. Hikmataka wansur alayna. Rahmataka. Wazakirna manasina ya zal zalali wal ikram. Allahumma zidna ilma. Allahumma zidna ilma. Allahumma zidna ilma. Kita teruskan pembahasan surah Al-Anqabut ayat 52. Tinjauan dari susunan bahasa Arab. Dipersilahkan pembahasan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kafah billahi baini wabainakun shahidan. Ya'lamu ma' ya'lamu ma' fil samawati wal ardi. Wa'allazina amanu bil batili wa kafaru billahi awu. Ya'lamu ma'umul ha'ziru. Jadi di sini di atas kan dikatakan juga mengatakan kul. Nah sekarang masih ada kul berarti sambungannya. Di sini kan disebutkan cukup kalau di ayat berapa ini. Ayat 46. La'lu jadilu ahlal kitab illa billatihi ahsan illa lazina zalamu minum. Yang zalamu minum. Kulu amanna billahi anzala ilayna terus wa'unzila ilaykum. Eh, unzila ilayna wa'unzila ilaykum. Wa'ilahukum wa'ilahuna wa'ilahukum wahid wanwa. Jadi di sini masih ada yang dikatakan kepada orang-orang itu. Kul, fil amar ya. Kul adalah fil amar. Siapa yang disuruh mengatakan ini? Muhammad. Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan kepada Nabi Muhammad? Di sini jumlahnya fil dan fail. Kul, kafar. Kemarin kan ada kipayah. Ya'fi. Awalam ya'fi. Apakah tidak cukup? Ya'fi ini berasal dari A ini nampaknya. Ini aslinya. Jadi kalau Ya'fi tentu aslinya dia yaktiu masuk lam. Hilang dihasapkan. Di sini kafar. Kafar bentuk apa ini kafar? Kafar. Oh, fil madi. Ya, fil madi. Mana failnya? Kuah. Inilah yang seperti ini. Jadi kalau dibikin kuah di sini, lalu dikembalikan ke mana? Katakanlah, cukuplah dianya Allah, dengannya Allah. Billah di sini. Jadi itu makanya yang jadi fail itu berbentuk ini. Jadi dia berbentuk jar majrur. Mestinya kan apa salahnya dibuat? Kul kafallahu ahu failnya. Tapi enggak dipakai huruf jar. Jadi kul kafabilahi. Katakanlah cukup. Jadi ini jadinya. Tapi jar majrur dia. Katakan Muhammad cukup dengan Allah saja. Baru baini. Ingat enggak? Baini ini namanya apa? Oh, itu. Apa preposition? Iya, preposition atau zarab. Ini satu lagi. Zarab. Cuma kalau ini di belakangnya, majrubnya adalah ya. Kalau ini, majrubnya adalah kum. Majrubnya adalah kum. Jadi, wawaw atab. Di sini kan baini dibuat karena dipaksa oleh ya. Kalau di sini tetap dia baina. Jadi, kul kafabilahi baini wabainakum. Syahidah. Jadi apa fungsi syahidah? Mahful. Mahful dari mana? Mahful. Di kafai ini sebenarnya. Jadi sebenarnya mencukupi. Atau dia sebenarnya yang pasnya dia menjadi hal. Jadi katakan Muhammad cukup dengan Allah antara aku. Berarti aku Muhammad itu katakan begitu antara aku dan antara kamu. Cukup Allah. Hal keadaan yang menjadi saksi. Yang sangat menyaksikan juga. Karena kehadiran Nabi Muhammad menyampaikan wahyu. Cuma orang ini tidak mau menerima. Orang-orang ahli kitab yang zalim. Kalau ahli kitab yang tidak zalim mau. Disebutnya lah. Allah nanti hal keadanya menjadi saksi. Ya'lamu mana fa'ilnya ya'lamu. Ya'lamu mana fa'ilnya ya'lamu. Balik kepada Allah. Terus, ya'lamu ma' Ini namanya ma' Ma' Nabi atau isim ma'usul atau ma' istigham. Isim ma'usul ya. Ma'usul. Jadi menjadi ma'ul ya. Fungsinya jadi ma'ul. Jadi, Ya'lamu ma'pissamawati wal'arti. Kenapa arti di bahasa ini? Karena ada fi. Dia diatapkan ke samawati. Jadi, Inilah yang dikatakan ke Nabi Muhammad. Cukuplah Allah Antara aku dan kamu Yang benar-benar Hal keadaan menjadi saksi. Jadi, Bukan orang lain. Allah sudah menyaksikan Dengan kehadiran Menyampaikan Al-Quran. Tapi orang penerima Taurat Zabur Injil Yang sebahagian tidak mengaku ya' Ya'lamu. Mengatahui dia Allah Apa saja yang di langit Dan apa saja yang di dunia. Itu yang dikatakan. Lain daripada itu Yang dikatakan ini pula. Berarti ada waw atap ini. Waw atap ini Diatapkanlah Sebenarnya yang diatapkan Yang dikatakan ini pula. Ini baru cocok. Ini menjadi muptada dia. Kalau di sini kan Fi'il jadinya. Ini muptada. Jadi, Waktu ini Mengatakan di sini adalah Mengatakannya Kul Pertama dikatakan ini dulu Kul Katakanlah Muhammad Cukuplah Cukuplah Allah nanti yang menjadi saksi Antara aku dan kamu. Allah yang mengatakan Apa yang di langit. Jadi, dia tahu Keadaan kamu. Yang dikatakan lagi Ini berarti ini. Allah zina amanu bil batil Wa kafaru billah Ula'i kahumul fasirun Jadi, ini jadi muptada. Coba cari Mana Keadaan khabarnya Coba Dia kan berarti Sesudah kalah Atau kul ini Kan kalmakal Kalau ini kalmakalnya Pi'il dan pa'il Nah, di sini Kul Ada dikatakan Katakan Cukup dengan Allah Antara aku dan antara kamu Menjadi saksi Saksi Dia mengetahui Apa yang di langit Apa yang di langit Dan apa yang di bumi Ini satu lagi Yang dikatakan Orang yang beriman Dengan Ya, sebentar Sebentar Aduh Ada nombang Aduh Selan Iya Apa Apa Ya, jadi ini Kata yang satu lagi Allah zina amanu bil batil Terus Ini Allah zina menjadi pokok kalimat Coba Dikira-kira saja Mana Muptada dari kalimat ini Eh, mana khabar lagi Ini kan muptada Allah zina amanu bil batil Sudah itu Ada waw atap di sini Berarti waw atap ini kan Berarti sama Allah zina kaparu billah Sama Allah zina amanu bil batil Sudah itu Allah zina Nah, khabarnya mana? Ula Ya, ula'i kahum mal khasiruna Ini khabar Jadi khabar dari Allah zina kaparu Atau khabar dari Allah zina amanu bil batil Allah zina kaparu billah Jadi ini yang dikatakan yang kedua Yang dikatakan pertama kan Kapabillahi baini Wabainakum Syahidah yaklamu Mapis samawati Wabartum Cukuplah Allah Antara aku dan kamu Sebagai saksi Atau yang betul menyaksikan Dia mengetahui Apa sahaja di langit dan bumi Yang kedua Katanya Orang-orang yang beriman Dengan yang batil Beriman yang Kepada batil Berarti selain kepada Allah Jadi beriman Dia selain kepada Allah Kemudian Dan orang yang Katir dengan Allah Jadi tidak Pahamkan Allah Maka ini khabar Ula'ika Orang itu Orang yang merugi Khasiruna Jadi ini memang agak Keras bunyinya Tapi Itulah yang dijelaskan Dalam Al-Quran Jadi Nabi Dikatakan Menyampaikan Seperti demikian Rasul Muhammad Itu makanya Terasa itu Maka Orang-orang yang Menggunakan Ilmu pengetahuan Yang menggunakan Akal pikiran Bisa Tapi kadang-kadang Kan didorong oleh Nafsu dan sebagainya Terus sedikit lagi Nafsu dan sebagainya Lajah Jadi ini adalah bentuk apa? Sampai sini. Pihil Mudari. Pihil Madinya apa ini? Ini kotak keberapa ini kalau ditasrifkan? Kotak ketiga. Pihil Madinya kalau kotak pertamanya apa? Jalai. Enggak, kotak pertamanya. Ini kan kotak ketiga. Yastak jala. Yastak jilu. Yastak jilu itu pihil Mudari. Kalau pihil Madinya istak jala. Tambah tiga huruf ini. Bertambah tiga huruf. Asalnya istak jala. Mudariknya yastak jilu. Kalau yang tiga hurufnya ajalah. Ajilah. Ajilah. Segera. Kalau istak jala. Memintak segera. Jadi tambah lipsintai ini pengertiannya minta. Dan mereka memintak segera. Ka jadi apa ini? Ka menjadi maful. Ya maful. Jadi mereka minta segera kepada angkau Muhammad. Ini beraninya orang. Ma azab tu. Mereka minta segera dengan azab. Jadi karena Nabi Muhammad mengatakan berdasarkan wahyu. Mereka merugi. Mereka akan mendapat siksaan dari Allah. Maka dia mengatakan ma azab tu. Dimintanya. Datangkanlah. Jadi umat dulu berani-berani. Datangkanlah azab. Umat sekarang enggak ada yang berani. Kalau dulu enggak berani orang. Ma azab tu datanglah. Timpohan begini. Terus di sini ada. Pakai laulah-laulah. Wa laulah ajalum musambah. Ini berandai ini. Kalau tidak. Ajalum musambah ini kan jadi muktadah ini. Laulah ajalum musambah. Ajalah ajalum disitu. Ajalu ya. 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 Musambah. Musambah lajah. Musambah lajah. Musambah lajah. Ajalum. Ya. Ajalum. Ya. Menjadi muktadah ini. Ajalum musambah. Kalau laulah tidak. Kan ajal. Kan ajal yang sudah dijanjikan. Yang ditentukan kan. Masing-masing kita kan ada ajal yang ditentukan. Jadi Allah sudah menentukan ajal. Jadi. Kalau laulah tidak. Janji yang sudah ditentukan. Kan orang minta azab. Ma azab tu. Sudah ada apanya. Oh janjian. Tapi. La ini. Kan apa ini. Penegas ini. Yang la satu. La yang ini penegas. Lalu. Ja'ah bentuk apa. Ja'ah. Ja'ah. Mana fa'ilnya. Gua. Ini. Azab. Oh. Cuma ini jadi maf'ul. Karena diselingi maf'ul itu ragu pula. Jadi gini ya. Jadi. Kalau laulah tidak. Janjian Allah. Janji yang sudah ditentukan itu. Sungguh. Datanglah akan mereka azab. Kan diminta itu. Ma azab tu. Ma azab tu. Allah. Sudah menentukan. Ini ada saatnya. Ada saatnya. Sebenarnya. Guna ditentukan. Aja lumus sama itu. Kan pelajaran yang lama itu. Walau lafadulullah alaikum. Kalau begitu langsung salah disiksa. Langsung salah. Gak ada penghuni surga. Abis. Yang melata di muka bumi. Tapi gunanya dikasih batasan-batasan itu. Adalah menjadi rahmat. Tapi. Batasan itu. Tidak tahu kapan. Jadi itu makanya. Kalau laulah tidak. Janji yang sudah ditentukan. Sungguh datanglah kepada mereka azab. Itu ya. Jadi. Karena mereka minta azab. Jadi katakan Muhammad pula. Soal azab itu bagi Allah sudah ditentukan. Terus di sini. Wala. Ini penegas juga ini. Penegas. Dan sungguh. Ada pula penegas ini. Nun masih ingat. Nun pakai tasdid seperti ini. Asalnya kan Ataya. Apa itu penegas? Nun. Nun Taukit. Ya. Nun Taukit Sakila. Jadi. Dan sungguh. Sungguh datang. Sungguh. Ba'il daripada Ya'tia di sini mana? Ba'il ya Ya'tia. Hua juga. Ada Hua. Balik ke azab ini. Sungguh datang. Sungguh. Sungguh. Sungguh datang. Sungguh datang azab. Hum ma'f'ul kepada mereka. Ini baktatan. Baktatan jadi apa kira-kira. Dia baris dua. Baris di atas. Mansub dia. Jadi apa. Kira-kira. Sudah ada fi'il fa'il. Ma'f'ul. Lengkap sudah. Dia menjadi hal. Menjadi hal. Jadi itu maka itu. Sungguh datang. Sungguh datang azab kepada mereka. Sekonyong-konyong. Tiba-tiba. Jadi kalau minta orang azab langsung dikasih. Tapi Allah nggak mau begitu. Kata Muhammad. Dia sudah ada ketentuan. Dikasih ketentuan itu. Supaya mungkin dia nanti. Ada kesempatan untuk taub. Taubat. Itu makanya di sini. Ditegaskan lagi. Wahum la yasurun. Sedangkan mereka. Ini pokok kalimat. La lanapi yasurun. Filmotari fa'alnya adalah hum. Sedangkan mereka tidak menyadari. Tidak menginsapi. Yasurun tidak merasakan. Mengadari. Ya. Jadi kalau azab Allah itu datang begitu salah dihantam. Begitu salah dihantam. Habis penduduk bumi ini. Nggak ada yang masuk surga. Jadi diberi penangguhan itu adalah kesempatan minta ampun. Tapi berapa lama ditangguhkan nggak tahu juga. Itulah yang disampaikan. Makanya yang disampaikan Nabi Muhammad itu nggak bisa dibantah. Karena wahyu. Bagaimana membantahnya seperti itu. Akhirnya orang habis akal dibilangnya Nabi Muhammad tukang sihir atau macam-macam. Terus satu ayat lagi. Apa ini? Yes. Sama. Masak jilunaka kil azab. Ha. Wa inna jahannamah. Ya. Mana itu? Wa inna jahannamah. Terus. La muhitatun bil khafirina. Ya. Kalau muhitatun. Menjadi apa gunanya nih muhitatun? Ha. Kalau la ini penegas lagi nih. Ha. La penegas. Ha. Di inna penegas juga. Kan berarti. Muftada. Mana muftadanya nih dulu? Muftada yang mana? Muftada inna. Kan mesti ada muftada kabar. Muha tatun itu? Enggak. Itu kabarnya lah kalau gitu. Ini muftadanya. Jahannam. Jahannam. Tapi kok. Oh ya karena ada inna ya jahannamah. Ha. Itu maka jahannamah. Kan jahannamah. Ha. Itu muftadanya. Ya kabarnya muh hitatun. Cuma pakai penegas lagi. Jadi muha hitatun bil khafirin itu khabar. Jadi mereka meminta segera kepada angkau Muhammad dengan azab. Padahal neraka jahannam sesungguhnya neraka jahannam sungguh meng-cover meliput dengan orang kafir. Jadi neraka jahannam tidak pun diminta nanti siapa yang tertutup mata hati atau membangkang sudah jelas dia akan masuk neraka. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kul kafabilahi baini wa bainakum syahidah ya'lamu mafis samawati wal'art. Terus. Baru ini masalah mereka. Enak sekali membaca Al-Quran ini kalau sudah mengerti bahasanya. Itu makanya banyak membaca sambil mengingat susunan bahasanya. Jadi mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.